bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF official oke pada video kali ini saya akan bahas seputar pencetakan surat keterangan lulus atau SKLD PDUM terbaru ya oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu alur pencetakan SKLD PDUM ya yang mana sebelumnya sudah saya bahas untuk cara meluluskan dan cetak SKLD PDUM ya nah teman-teman silahkan diikuti video kali ini ya nah untuk mencetak SKL pastikan teman-teman sudah meluluskan siswa terlebih dahulu nah cara meluluskan siswa yaitu di hasil assessment kemudian eh mohon ma ya di assessment kemudian status UM ya nah pastikan seluruh siswa atau siswa yang lulus sudah diluluskan ya dan siswa yang tidak lulus dipilih tidak lulus ya nah yang perlu dipersiapkan sebelum meluluskan siswa yaitu adalah nilai rata-rata hasil assessment madrasa ya nah jika misal statusnya sudah diluluskan langkah selanjutnya yaitu di hasil assessment kemudian cetak SKL nah yang perlu teman-teman upload yang pertama yaitu kita atur mapel terlebih dahulu nah yaitu kita klik atur mapel kemudian kita pilih jurusan yang mau diatur nah silahkan diatur mapelnya ya nah seperti saya disini saya sudah mengatur yaitu mata pelajaran bulog dan juga mata pelajaran pilihannya ini pastikan teman-teman itu sudah mengatur kemudian klik save ya nah setelah mengatur mapel teman-teman yaitu selanjutnya yaitu mengupload nilai nah upload nilai ini kita menggunakan template Excel ya bisa teman-teman langsung klik template-nya kemudian silahkan diisi template Excel-nya ya nah untuk disini yaitu sama kemarin ya yaitu untuk nilai ijasa yaitu adalah gabungan hubungan antara nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5 ditambah dengan nilai assessment madrasa nah untuk mengolah nilai assessment madrasa ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan yaitu pengelola nilai ijasa ya nah nanti untuk aplikasinya nanti saya bagikan di kolom deskripsi grup ini ya namun sebenarnya di postingan-postingan sebelumnya itu juga sudah ada ya yang saya share ya nah ini teman-teman ini membantu untuk pengelolaan nilai ijasa ya karena mengapa untuk nilai di aplikasi ini kita bisa langsung download ya atau copy saja ya karena ini untuk urutan mapel ini sudah sesuai ya misalnya kita bisa tinggal di ledger nya ini kita tinggal copy di seluruh nilai yang ada di sini kemudian kita masukkan di template disini ya nah misalnya disini saya hapus terlebih dahulu ya misalnya ini nilainya kosong ya karena kebetulan saya sudah upload kemarin misalnya saya kosongkan ya nah ini kita tinggal paste aja nilai yang disini misalnya kita copy dari aplikasi ini ctrl c kemudian kita paste disini cara pastenya yaitu kita klik paste disini kemudian yang paste values nah ini akan otomatis langsung terisi ya untuk nilainya nah setelah mengisi nilai nanti teman-teman itu bisa langsung upload disini ya kemudian kelebihan dari aplikasi ini juga tersedia untuk cetak di jasa ya nah ini bisa memastikan bahwa data teman-teman itu sudah sesuai ya nah ini nanti seperti ini ya Hai itu seperti ini kemudian selanjutnya setelah upload nilai kita upload data nah data disini termasuk data nis siswa atau nis lokal ditambah dengan nomor surat atau nomor SKL ya seperti ini disesuaikan dengan sekolah teman-teman ya untuk nomor SKL nya ya seperti itu ya Nah setelah selesai seluruh mulai dari atur mapel upload nilai dan upload data ini terakhir adalah cetak SKL nah SKL ini untuk penanggalannya yaitu tanggal 6 Mei 2024 ya yang gimana artinya untuk SKL itu baru bisa dicetak setelah tanggal 6 atau tertanggal 6 berarti untuk penentuan kelulusannya itu adalah tanggal 6 Mei 2024 ya Nah jadi SKL ini dia disarankan itu tidak dicetak sebelum tanggal 6 Mei 2024 ya dan artinya ini SKL tidak berlaku sebelum tanggal 6 Mei ya jadi teman-teman misal ada siswa yang membutuhkan SKL teman-teman itu bisa mencetakkan surat keterangan telah mengikuti ujiannya karena nanti SKL itu diterbitkan di PDUM ya nah ini juga sebagai dasar untuk pencetakan rapor siswa yaitu tertanggal 6 Mei 2024 ya namun tentunya kita tetap akan menunggu untuk surat edaran resmi dari Gemenak sendiri ya seperti itu ya untuk alur pencetakan SKL untuk tahun 2024 dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk mencetak surat pernyataan untuk kebutuhan Blanko Ijasa ya nah ini nanti yang akan dibawa ke Gemenak untuk pengambilan Blanko Ijasa ya dan juga teman-teman ingat untuk membuatkan surat keputusan penentuan kelulusan ya dan juga teman-teman ingat bahwa penentuan kelulusan itu terlebih dahulu harus ada rapat Dewan Guru ya Nah setelah itu baru teman-teman terbitkan SKLnya ya seperti itu oke mungkin itu aja ya informasi mengenai alur pencetakan SKL di PDUM ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ingat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya agar nanti jika misal ada informasi berikutnya teman-teman itu tidak ketinggalan ya oke cukup sekian untuk video kali ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati